Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas kembali analisa saham UNVR atau Unilever yang sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 19 April 2023 ya. Hari ini tanggal 27 April hari Kamis harganya naik cukup tinggi 7,32% ya. Setelah kemarin turun ke harga Rp4.400. Ini cukup menarik untuk dibahas. Nah, untuk kinerja harga sahamnya sendiri untuk jangka panjang ini masih turun teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya 10 tahun yang lalu masih negatif, 5 tahun masih negatif, 3 tahun masih negatif, 1 tahun ini baru positif, 6 bulan, 3 bulan negatif teman-teman ya. Dan ini year to detajat juga masih negatif 6,38%. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Unilever ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamental yaitu gambaran umum dan kinerja secara umum perusahaan seperti apa. Kemudian dari seasonality kita akan cek di bulan-bulan apa saham ini naik atau turun potensi. Kemudian di bandarmologi kita akan lihat bagaimana perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan di bulan April ini teman-teman ya. Dan terakhir dari technical kita akan review analisa technical yang di video sebelumnya dan kira-kira dari video ini dibuat ke depan arah harganya akan seperti apa. Oke, kita mulai saja. Nah, seperti biasa di video yang sebelumnya saya tidak membahas ini ya. Kita akan bahas ya sebagian barang umum. Saya yakin teman-teman sudah pada paham produk Unilever ini apa. Intinya dia bergerak di bidang dia pembuat, memproduksi dan memasarkan barang konsumen. Fast moving consumer goods itulah kira-kira ya. Ada kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh. Ini banyak sekali teman-teman ya. Produk-produknya ya. Ini di sini juga sudah ada pembersih rumah tangga, detergent, sabun, sampo ya. Kalau teman-teman beli produk-produk ini mestinya ada logo Unilever di produknya ya. Oke, ini ada walls juga ya. Sariwangi ya dan sebagainya. Nanti kita akan lihat secara visual saja lebih mudah. Ini sudah listing di bursa sudah lama teman-teman ya. 1.982 ya. Harga IPO price-nya itu Rp3,175 dan pernah stock split 1x1 banding 5. Sehingga harga IPO-nya menjadi Rp635 atau kalau dibandingkan dengan harga saat ini sudah naik sekitar Rp592,9% dari harga IPO-nya. Nah ini adalah produk-produknya teman-teman yang secara visual. Saya yakin teman-teman familiar sekali dengan merek-merek ini ya. Saya yakin sangat familiar lah ya. Memang produknya banyak yang market leader di pasar. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Ini adalah kinerja kuartal 1 ya. Di mana kalau kita lihat secara jangka panjang sebenarnya ini naik namun cenderung flat sejak 2017 ya. Nah di sini naik kemudian dia cenderung flat di 2017 ke 2023 ini flat. Ya untuk laba kotornya pun demikian. Ya laba usahanya justru sejak 2017 bahkan cenderung turun. Ya laba bersihnya pun demikian ya. Ini naik sampai 2017. Cenderungnya turun teman-teman ya. Apalagi di kuartal 1 2023 ini malah turun ya. Nah kalau kita cek dari struktur pendapatannya. Ini penurunannya diakibatkan ya. Karena pertama HPP-nya atau beban pokok penjualannya ini meningkat. Kemudian beban usahanya juga meningkat teman-teman ya. Sehingga laba usahanya secara prosentase dari pendapatannya turun. Nah jadi selain pendapatannya menurun, prosentase laba usahanya juga turun teman-teman ya. Sehingga tadi laba usahanya dan laba bersihnya justru cenderung turun meskipun pendapatannya flat. Untuk penghasilan beban lain-lainnya ini kecil sekali ya. Jadi ini bagus. Ini perusahaan yang fokus kepada bidang usahanya. Untuk laba bersihnya sendiri ini sebenarnya cukup oke ya. Double digital ya teman-teman ya. Stabil. Namun ini terakhir di 2023 kuartal 1 memang cenderung lebih rendah dibanding tahun-tahun kuartal 1 sebelumnya. Nah ini adalah kinerja untuk kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022 ya. Untuk pendapatan turun tipis 2,2 persen kalau kita lihat jangka pendek. Namun kalau kita lihat jangka panjang kelihatannya flat ya turun tipis. Untuk beban pokok penjualannya sendiri ini menurun ya. Bagus menurun 3,4 persen. Laba kotornya ini turun tipis. Namun karena beban usahanya ini naik 28,1 persen maka laba usahanya turun teman-teman ya. Jadi beban usahanya ini yang naik. Ya sehingga laba bersihnya turun 30,5 persen jadi 1,4 triliun saja. Yang sebelumnya 2 triliun di kuartal 1. Oke untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat. Price to book value-nya 31,42 kali. Dan PI ratio-nya 29,86 kali ya. Kalau kita bandingkan dengan PBV dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah PBV yang sama dengan tahun 2010 teman-teman ya. Mirip-mirip ya ya. Dengan 2010. Jadi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kebanyakan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk tahun 2022. Untuk pair-nya sendiri juga ini kalau pair-nya memang di bawah rata-rata namun nggak terlalu jauh teman-teman ya. Kalau kita lihat ini hanya yang lebih rendah adalah di tahun 2021. Yang lainnya ini memang di bawah tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Untuk ROE-nya sendiri ini sangat tinggi teman-teman ya. ROE secara kita ya dibayar di harganya kita, equity-nya kita. Kalau ini kan equity-nya perusahaan ya PBV itu ya. Ini adalah ekuitasnya kita yang kita beli di harga sahamnya saat ini. Itu memberikan earning yields 2,83%. Jadi ini sangat kecil ya. Di bawah 10% bahkan di bawah 5%. Jadi ini termasuk valuasinya sangat mahal teman-teman ya. Oke untuk dividend sendiri ini perusahaan rutin bagi dividend. Bahkan cenderungnya telah membagikan seluruh dividendnya. Makanya tadi kinerjanya ya flat-flat aja. Karena memang tidak mengembangkan lagi ya. Keuntungannya semua dibagikan ke investor. Nah untuk 2022 sendiri ini belum ada update dividend. Kemungkinan besarnya karena biasanya 100%, 99% lah ya. Maka akan membagikan kira-kira 71% ya. Karena kan earning EPS-nya 141% sudah dibagikan 69% ya. Berarti sisa 71% kalau misalnya 140%. Ya ini kan selalu berkurang 1% ya. EPS 188 bagi 187. EPS 151 bagi 150 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada potensi untuk dibagikan lagi 1,6% ya. Untuk final di 2022. Namun saya cek belum ada informasi update RUPS ya. Untuk 2023 sendiri ini sudah muncul dan ini turun lagi teman-teman ya. Ini EPS-nya lebih rendah daripada tadi sudah dijelaskan ya. Kuartal sebelum-sebelumnya. Oke. Ini untuk dividend ya. Jadi ini termasuk rutin bagi dividend ya. Kemudian untuk seasonality ini menarik ya. Karena di bulan ini April kan sudah mau selesai. Jadi kita akan lihatnya bulan Mei aja. Mei, Juni, Juni ini adalah potensi naiknya cukup tinggi. Jadi sejak dari Mei, Juni, Juli, Agustus ini potensi naiknya ini tinggi teman-teman ya. 50% ke atas. Jadi ini cukup menarik untuk dipantau dari Mei sampai Agustus teman-teman ya. Nah untuk bandar homologinya sendiri ini dipegang oleh Unilever Indonesia Holding ya. 84% masyarakat ada 15%. Ya ini direksi memiliki sahamnya. Namun kalau secara prosentase kecil sekali ya. Nah kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ternyata ini naik teman-teman ya. 116 dari Oktober kemudian ini 121. Jadi naik 5.000 kira-kira ya. Naik 5.000 orang. Kalau kita lihat partisipasi asing di saham ini tinggi teman-teman ya. 45% dari kuartal 4 sama kuartal 1. Jadi kita tentu saja bisa mengikuti aliran dana asing di saham ini ya. Untuk mengambil atau memanfaatkan momentum mencari keuntungan. Oke. Ini lebih detailnya teman-teman ya. Bagaimana saham ini berpindah tangan selama setahun terakhir. Kalau kita lihat tadi saham yang berdiri masyarakat ya. 5,5 miliar tadi. Ini bahkan tidak sampai 5,5 miliar ya. Ada 200 juta yang tidak skriplos teman-teman ya. 5,5 miliar saham ini yang berdiri masyarakat. Dikuasai oleh investor asing 60%. Jadi kita memang semakin diteguhkan lagi. Bahwa follow investor asing di sini adalah hal yang tepat gitu ya. Dan kalau kita lihat kepemilikan lokal hanya 39,9%. Dan ini menurun ya dalam setahun terakhir. Dan ini naik dalam setahun terakhir. Nah kalau kita lihat siapa yang paling banyak membeli dan menjual. Nah ini yang menarik teman-teman ya. Ternyata investor retail lokal kita itu banyak yang menjual teman-teman ya. Banyak yang menjual sudah turun 8,35%. Dan siapa yang membeli? Yang membeli adalah reksadana asing teman-teman ya. Dia menambah kepemilikannya cukup signifikan dan ini setiap bulan. Jadi kemungkinan kalau ada akumulasi ya reksadana ini teman-teman ya. Kemudian ada sekuritas juga yang menambah kepemilikannya setiap bulan juga. Nah namun juga ada yang buang nih teman-teman ya. Selain ada yang nambah investor asing juga ada yang buang. Ya ini ada foundation. Ada yayasan. Nah kalau kita lihat ya kemungkinan dia akan menghabiskan barangnya. Jadi kalau ini barangnya sudah habis. Ya kemungkinan akan meringankan ya. Karena ini ada uang besar yang sedang keluar juga. Dan kemungkinan dia akan menghabiskan barangnya. Ini juga sama ya. Lokal ID tinggal sisa 14 juta lembar saham. Ini juga ada yang keluar. Tapi ini mulai membeli lagi ya teman-teman ya. Di sini mulai membeli lagi untuk insurance. Oke. Jadi kira-kira itu ya. Ini secara garis besar. Kelihatan sekali. Sedang akumulasi teman-teman ya. Dan yang mengakumulasi adalah reksadana asing. Ya. Dananya berapa banyak ya. Kita nggak ngerti namanya reksadana itu kan biasanya dananya tiap bulan ya teman-teman ya. Kalau kita ikut reksadana itu kan nabung beli reksadana. Beli reksadana biasanya kan nyicil gitu ya. Setiap bulan. Setiap gajian. Beli lagi. Setiap gajian beli lagi. Ya. Oke. Ini ada foreign author juga yang. Nah ini kemungkinan. Terakhir-terakhir membuang barang ya. Mungkinan ini yang menurunkan harganya teman-teman ya. Nah ditampung oleh investor asing juga. Ya. Oke. Jadi kira-kira kesimpulannya ini sedang akumulasi ya. Kemudian bagaimana dari April ini teman-teman ya. Dari tanggal 1 sampai 27 April. Ya. Benar hari ini harganya kanannya cukup tinggi teman-teman ya. 7 persen. Bahkan sempat menyentuh 8 persen. Tadi namun turun lagi ya. Dan kalau kita lihat yang memborong ini bentuk investor asing ya. Kemungkinan besar adalah reksadana lagi. Ya. Kemungkinan besar reksadana lagi. Cuman itu hanya tebakan saya. Nanti kita lihat. Hasilnya di awal bulan Mei ya. Apakah betul di bulan April ini reksadanya menambah lagi ke pemilikannya. Oke. Untuk bulan April sendiri ini per hari ini teman-teman ya. Jadinya akumulasi. Sebelumnya ya sebelum hari ini. Sebelum hari ini itu terhitungnya sedang distribusi teman-teman ya. Jadi masih dari tanggal 1 April sampai 27 April itu sedang negatif. Investor asing sedang buang barang. Namun di hari ini langsung ditutup gap-nya. Dan langsung akumulasi ya. Tadi kita sudah lihat juga di sini investor asing jadi 166.000 lot. Ya. Yang sebelumnya negatif loh Pak. 80.000 kalau nggak salah. Oke. Jadi kesimpulannya. Untuk bulan April ini akumulasi namanya. Dan akumulasinya baru dimulai hari ini. Baru terjadi hari ini. Sorry. Bukan baru dimulai ya. Baru terjadi hari ini ya. Karena ada pembelian yang jumlah besar di hari ini. Oke. Ini adalah review analisa teknikal. Atau harga saham. Di video saya tanggal 10 Februari 2023 ya. Pada saat itu ini tanggal 10 Februari ya. Habis turun. Ya. Waktu itu ranging ya. Ranging dan saya prediksinya adalah. Karena ini di garis support. Garis support rangingnya di 4550. Kemungkinan waktu itu saya bilang akan memantul. Bahkan akan sempat naik ya. Ke 5.100. Kemudian namun dia akan kembali lagi ke 4550. Ya. Ini prediksi saya sebelumnya. Dan ternyata salah total teman-teman ya. Yang terjadi setelah Februari. Bukannya memantul ke atas ya. Bukannya. Namun malah turun. Malah rangingnya ini melebar. Terjadi ke 4050 teman-teman ya. Ini masih tetap ranging ya. Masih tetap ranging. Namun rangingnya turun dari 4550. Ya. Yang dulu rangingnya di 4550 sini. Ini pakai pen aja ya. Biar lebih. Oke. Nah dulu disini nih 4550 ya. Garis ini teman-teman ya. Nah dulu disini supportnya. Jadi saya prediksi akan mantul ke atas. Dan kembali lagi ke 4550. Ternyata kebalik ya. Ini berpotensi untuk kembali ke 4550 lagi. Namun jalurnya bukan ke atas. Namun jalurnya ke bawah ya. Jadi ini ke bawah dulu. Kemudian baru mau kembali ke 4550. Sebelumnya kan ke atas dulu. Baru mau kembali ke 4550 ya. Tapi ya sama-sama lah. Mau kembali ke 4550 ya. Karena apa ya. Menurut saya. Karena tiba-tiba. Di bulan Februari ini teman-teman ya. Di bulan Februari ini tiba-tiba kok. Nggak tahu kenapa. Investor retail lokal agresif ya. Untuk menambah ya. Padahal ini sedang. Ini sedang bagus sekali ya. Desember turun. Januari turun. Tiba-tiba Februari naik tinggi ya. Makanya. Pastinya investor asing di Februari jualnya malah banyak. Malah diturunin sekalian teman-teman. Orang istilahnya lagi. Akumulasi ada yang gangguin gitu ya. Ya itu kira-kira. Jadi itu sih menurut saya. Nah kemudian. Kemana nih arah harga sahamnya ke depan. Yang pertama sudah jelas salah. Ini saya coba lagi. Untuk mengawang-awang mau kemana harga sahamnya. Tapi kalau kita lihat ya. Dari investor asing masih tetap akumulasi. Kita nggak ngerti targetnya akan seberapa. Kemungkinan dia akan tetap sideways teman-teman ya. Akan sideways. Ya. Karena ini sudah melebar rangingnya. Kemungkinan dia akan sidewaysnya disini ya. Nah. Akan sideways disini. Namun kali ini menurut saya sidewaysnya dia akan menuju ke atas ya. Akan menuju ke atas. Kira-kira seperti ini ya. Mungkin bisa ke 5.100 lagi atau 5.400 seperti yang sebelumnya. Ya. Karena ini polanya sama kan. Dia naik. Sekali naik. Naiknya tinggi sekali. Ternyata ya. Disini ada pola yang sama juga. Ya. Kalau sekali naik. Naiknya tinggi sekali ya. Abis itu turun. Terus ini naiknya tinggi sekali. Abis itu turun. Ini naiknya tinggi sekali. Turun ya. Ini tinggi sekali. Nah. Apakah ini akan tingginya seperti ini yang kita nggak ngerti ya. Itu tergantung nanti. Tergantung bukan cuma market maker-nya sih. Tergantung retail-nya juga mau lepas barang atau nggak. Kira-kira seperti itu. Oke. Terakhir resumnya tonton ya. Kita akan cek fundamentalnya jangka panjang untuk kuartal 1. 2023 ini flat ya. Sejak 6 tahun yang lalu flatnya. Kinerja jangka pendeknya turun. Ya. Valuasi ini termasuk sangat mahal karena memberikan earning yield di bawah 5%. Rutin bagi dividen ya. Forecast-nya tadi sisanya 1,6% di harga saat ini. Untuk seasonality peluang naiknya ada di Mei sampai Agustus ya. Ada di bulan Mei sampai Agustus. Kemudian bandar remologi tadi sedang akumulasi. Setahun terakhir 1 sampai 27 April juga sedang akumulasi. Dan akumulasinya baru terjadi di hari ini karena sebelumnya negatif. Di hari kemarin. Oke. Untuk teknikalnya masih ranging. Cuman rangingnya melebar ya. Jika 4.050 yang sebelumnya dari 4.550 ke 5.100 sekarang turun ke 4.050. Oke. Kira-kira itu saja. Terakhir disclaimer. Jadi analisa yang saya bagikan di Youtube ini adalah analisa saya pribadi. Yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham Unilever. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum melakukan pembelian atau penjualan saham Unilever. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham Unilever. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.